Intro Audio Chunk Audio Chunk Selamat datang di Puskesmas Dekat Langkah-langkah yang dilakukan oleh Puskesmas Dekat menuju zona integritas adalah Membentuk komitmen, melakukan perubahan internal, hadir di layanan publik, melakukan sosialisasi program, dan menjaga konsistensi pelayanan Zona integritas bukan hanya suatu kewajiban, tetapi kebutuhan Zona integritas bukan hanya suatu kewajiban, tetapi kebutuhan Terima kasih Dbd merupakan infeksi akut yang disebabkan oleh Arbovirus Dan ditularkan melalui gigitan nyamuk IDES IGP Dalam kesempatan ini akan kami laporkan program kegiatan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN Dbd di Puskesmas Dekat Dbd merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Dan semua petugas kesehatan Dbd merupakan buku modul PSN Dbd untuk peserta kelas kadar PSN Dbd Dan dibaca oleh seluruh warga desa setempat Pemantauan dan monitoring Penghargaan yang diterima dari program inovasi keranjang cinta UPT Puskesmas Dekat adalah Juara 1, Nakas Teladan Kategori Perawat dari Pemerintah Kabupaten Lamongan Dan juara 3, Nakas Teladan Kategori Perawat dari Provinsi Jawa Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya Hibu Sukarni, harap saya Bangetakjung Jawa Tandekat Ramongan Saya sering berkunjung ke Puskesmas Dekat Terima kasih Puskesmas Dekat sudah memberikan pelayanan Yang semua sangat baik sekali Terima kasih telah menonton! 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 Puskesmas menggunakan media fasilitas IT, web, FB, dan IG. Untuk menjaga konsistensi layanan, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan pada setiap program kegiatan. Untuk mewujudkan zona integritas, maka Puskesmas dekat memperbaiki enam zona, yaitu zona manajemen perubahan. Zona penataan kata laksana Zona sistem manajemen SDM Zona akuntabilitas kinerja Zona penguatan pengawasan Zona peningkatan kualitas pelayanan Zona peningkatan kata laksana Etuk Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton